Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri Yang saya hormati Ibu Bapak Panitia Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Dan para hadirin yang berbahagia Puji serta syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena dengan rahmat, hidayah, serta inayahnya Kita masih bisa diberikan kesehatan Hadirin yang berbahagia Ijinkan saya Putri Permatasari Dari SDN Cikini 01 Pagi Untuk menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Dalam Era Pandemi Sejalan Semangat Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021 Indonesia Tangguh Indonesia Tungguh Sebuah makna proklamasi terhadap bidang pendidikan Sejalan dengan semangat para pahlawan pendidik Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kapini Dan Dewi Satikan yang mampu memajukan pendidikan di Indonesia Dengan merdeka seutuhnya Ketika seluruh rakyat Indonesia Baik wanita ataupun laki-laki Baik mampu ataupun tidak mampu Dapat mengenyam pendidikan secara sama Untuk membentuk generasi yang berkualitas Pendidikan adalah kunci utama untuk sukses Baik sukses individu, kelompok, bangsa, dan negara Untuk membentuk cikal bakal generasi yang berkualitas Dan sumber daya manusia yang berkualitas Hadirin yang berbahagia Belajarlah seolah kita akan hidup selamanya Dan benibadahlah seolah kita akan mati esok Sebuah pepatah yang mengingatkan kita Akan pentingnya belajar hingga akhir hayat Baik belajar dimanapun, kapanpun Dengan siapapun dan dalam kondisi situasi apapun Tahun ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dalam situasi pandemi Belajar pun menjadi sasarannya Belajar menjadi jarak jauh Dan belajar dari rumah saja Ada kata mengeluh, bosan, jenuh, dan menyerah Tetapi hal itu dilakukan untuk kita Bangsa Indonesia untuk memutus lantai penularan COVID-19 Hadirin yang berbahagia Sejalan dengan itu pun Ibu Bapak Guru telah memberikan pembelajaran yang kreatif Dan inovatif untuk meningkatkan hasil proses Pembelajaran siswa secara aktif Pembelajaran yang kreatif dan inovatif Tentunya harus melalui kerjasama antara guru dan orang tua Dimana guru mengemas pembelajaran dan orang tua Mendampingi siswanya untuk belajar dari rumah Dengan penuh semangat dan penuh kesabaran Bahkan banyak juga orang tua yang turun terjun Untuk menjadi guru di rumahnya untuk anak-anaknya Media dan sumber pembelajaran yang kreatif dan inovatif Di masa pandemi ini sangat diperlukan Untuk menunjang keberhasilan Pembelajaran dan pengetahuan Akan lebih mudah tersampaikan kepada siswa Sehingga siswa merasakan nyaman dan semangat dalam belajar Walaupun tanpa guru Hadirin yang berbahagia Pembelajaran kreatif dan inovatif Dapat dilakukan melalui Youtube, tipi edukasi Pemanfaatan sumber belajar dari kemenikbud Yang didalamnya terdapat fitur-fitur menarik Seperti sumber belajar Buku sekolah elektronik Bank soal Laboratorium mayat Kelas mayat Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya Selain itu juga Pembelajaran dapat dilakukan Melalui games atau permainan Seperti Quizzes Tensmos Propos Quizzes Wave Dan World War Serta aplikasi lainnya Hadirin yang berbahagia Mari kita maknai semangat patriotisme Dengan bergotong royong Untuk memajukan pendidikan Indonesia Dengan cara memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif Agar siswa terus semangat belajar di masa pandemi ini Birgahayu Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!